Baik, jumpa lagi di channel Simba Buyut. Kali ini saya mau bahas syarat-syarat, poin penting sebelum mendaftar AdSensei ya, agar diterima ya. Salah satunya yaitu di hal pertama, karena ini mengenai blog ya untuk AdSense, bukan YouTube ya. Ini blog untuk didaftar ke AdSensei. Apa saja syaratnya agar kita itu mendapat peluang diterima ya. Dan ini pasti diterima kalau menurut saya setelah kalian ikuti beberapa poin penting yang akan saya jelaskan nanti. Salah satunya yaitu konten. Nah, blog ini kan menyajikan konten. Jadi ya, kita itu harus menyajikan konten yang belum pernah disajikan oleh orang lain ya. Dalam arti, jangan kalian sekali-kali copy paste konten milik orang lain. Jadi wajib. Itu satunya yaitu membuat konten hasil karya sendiri dengan mengetik sendiri ya tulisan itu. Nah, saya sarankan untuk minimal katanya yaitu 400 ya untuk standarnya itu ya. Untuk lebih banyaknya lagi, pasti lebih bagus kalau kalian bisa membuat lebih banyak kata lagi ya. Saya sarankan minimal 400 agar cepat terindeks. Nah, kemudian untuk gambar. Nah, gambar ini jika kalian tidak memiliki gambar sendiri, kalian bisa menggunakan gambar dari web-web penyedia gambar gratis yang bebas hak cipta ya. Salah satunya di Pixabay. Saya ambil contoh di Pixabay ya seperti ini. Ada beberapa platform lain yang menyediakan gambar-gambar gratis tanpa hak cipta ya. Saya ambil contoh misalkan, saya mau ambil gambar ini ya. Mohon maaf, nggak peluk tangan. Nah, di sini ada undu gratis. Artinya ini bisa digunakan kembali ya. Undu gratis ini ya. Di upload oleh Prinsip Payrish ya. Kalian bisa download ini gambar untuk digunakan di blog kalian nanti ya. Nah, coba dulu. Nah, di sini bisa diunduh ya. Nah, langkah baiknya meskipun ini gambar gratis, kalian juga cantumkan sumbernya ya. Untuk menghargai si penyedia ini atau pengunggah ini yaitu Prinsip Payrish ya. Gambar oleh Prinsip Payrish dari Pixabay. Misalkan sumber seperti itu ya di blog kalian. Nah, oke itu untuk gambar dan untuk konten tentunya kalian harus ketik sendiri ya. Selanjutnya yaitu pada halaman blog yang harus kalian buat. Biasanya blog itu kan ada konten ya. Kemudian konten artikel itu sendiri. Kemudian ada kategori biasanya. Misalkan ada kategori bisnis, politik seperti itu. Kalian harus tampilkan juga kategorinya di menu sini ya. Nah, jadi semua menu kategori harus muncul di menu sini. Dan ketika di klik tidak ada error. Harus menampilkan halaman sesuai kategorinya. Kemudian selanjutnya untuk halaman kontak, privasi, disclaimer, dan tentang ini wajib ya sebelum mendaftar itu harus membuat. Nah, salah satu contohnya misalkan ini tentang ya. Kalian harus tulis tentang blog kalian itu membahas apa. Nah, nanti kalian tulis di sini semuanya. Ini juga harus dibuat sendiri ya. Karena ini mendeskripsikan webnya. Kalian itu apa sih isinya itu apa saja. Nah, ini kan tentang blog ini kan. Pengunjung akan membaca ini tentunya. Dan Google akan juga merayapi ini nanti. Kemudian disclaimer ini tuh penyangkalan. Jadi, kalian harus buat juga. Kalian bisa menggunakan situs-situs penyedia disclaimer generator juga ada ya. Tapi kebanyakan mungkin ya Inggris ya. Kebanyakan. Saya sarankan sesuai bahasa web kalian atau blog kalian. Misalkan bahasanya bahasa Inggris ya gunakan Inggris. Jika bahasa Indonesia ya tentu gunakan bahasa Indonesia. Di sini semua penyangkalan-penyangkalan kalian tulis. Kalian jelaskan ke pengunjung. Kemudian privasi ini kalian juga tulis. Nah, privasi apa saja ini. Misalkan blog kalian itu menyimpan data lokasi atau data-data ketika login. Seperti itu kalian jelaskan di sini ya. Lalu juga kontak. Ini semua formulir atau kalau ada email yang bisa dihubungi. Juga kalian cantumkan di sini ya. Kalian jelaskan juga. Intinya tidak ada error. Nah, kemudian untuk konten sendiri. Saya ambil contoh untuk konten satu ya. Nah, di sini kalian tentu harus menampilkan satu gambar. Di dalam artikel juga bisa ya. Mungkin tambahin beberapa gambar ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bawah ini juga ada biasanya artikel terkait ya. Karena ini tentang ponsel Samsung ya. Jadi artikel terkait itu ya sesuai kategori Samsung. Jadi di sini semua yang muncul ponsel Samsung ya. Saya ambil contoh seperti itu di kategori Samsung ya. Jadi bukan di seperti update terbaru. Seperti itu ya. Jadi artikel terkait itu ya terkait di satu kategorinya. Nah, kemudian di bagian sidebar ini bisa paling populer atau terbaru. Bisa kalian tampilkan seperti itu ya. Yang terbaru atau yang paling trending. Nah, seperti itu. Selanjutnya buat sitemap. Bisa diakses ya. Sitemap. Nah, seperti ini kurang lebih sitemapnya ya. Ketika diakses, sitemap menampilkan tidak ada error. Kalian bisa juga tes sitemap ini untuk di sitemap validator. Apakah ada error atau tidak. Nah, ini sitemap ini gunanya nanti untuk dikirim di Google Console ya. atau webmaster tool. Jadi nanti Google akan merayapi dari sitemap sana. Setiap berapa. Kalau tidak salah setiap hari atau berapa hari gitu sekali. Dia akan merayapi melalui sitemap ini. Jadi sitemap ini menampilkan artikel-artikel terbaru tentunya ya. Di sini semua juga ada datanya ya. Nah, ini yang akan di crawl nanti dan akan dikirim ke index. Selanjutnya yaitu robot. Pastikan robot tidak ada yang memblokir ya. Salah satunya di sini user agent disallow. Nah, di sini disallow ini tidak ada yang di blokir. Jika saya tambahkan spasi dan slash, maka semuanya di blokir. Tidak boleh dirayapi oleh Google. Nah, ketika saya hilangkan semua boleh dirayapi ya. Dan juga ada pointer untuk sitemapnya ya. Nah, di sini sitemap kalian arahkan sesuai URL sitemap kalian sendiri. Nah, selanjutnya kalian bisa mendaftar di Google AdSense jika sudah melakukan poin-poin yang tadi saya jelaskan. Intinya tidak ada error ketika di klik. Halaman tidak ada yang error. Kemudian menu-menu sudah ditampilkan semua. Jika kalian menggunakan template gratisan, juga kalian harus sertakan si pembuat template itu di bawah ya. Jangan mengaku-ngaku intinya. Karena itu nanti jika ditemui oleh si pembuat, nanti kalian bisa dilaporkan di DMCA atau juga Lumen Database ya. Nanti repot sendiri. Dan itu berpengaruh di search Google ya. Oke, menu sudah rapi, terlihat rapi dan bisa diakses. Mudah diakses maksudnya oleh pengunjung. Tidak ada error. Kemudian kontennya konten original. Gambarnya kalian bisa mengambil gambar dari Pixabay atau penyedia gambar gratis lain yang bisa digunakan ulang. Nah, salah satu selanjutnya lagi yaitu ini opsional ya. Tapi menurut saya untuk di zaman sekarang ini sebaiknya kalian buat juga yang versi AMP. Atau jika web custom biasanya ada versi desktop. Nah, versi desktop seperti ini. Kemudian ada versi mobile itu biasanya di domainnya M.Domain ya. Kemudian ada versi AMP-nya. Nah, di zaman modern kalian harus menerapkan ini untuk mulai sekarang ya. Sebaiknya. Jadi sebelum membuat blog, kalian harus siapkan dulu. Yaitu konten asli, kemudian nice-nya apa. Kemudian template-nya itu harus support yang sudah AMP tentunya ya. AMP kemudian juga support yang mobile. Seperti itu. Nah, itu tiga poin penting. Kemudian untuk cek versi AMP-nya kalian bisa menggunakan di Google Web Store. Jika sudah menggunakan versi AMP ya. Pastikan AMP ini juga tidak ada yang error. Semua artikel ataupun halaman tidak boleh ada yang error. AMP validator. Saya ambil contoh AMP validator ya. Seperti ini. Nah, ini bisa ditambahkan ekstensi ini. Oke, sudah. Selanjutnya ada juga lighthost. Nah, ini ya lighthost ini ya. Tambahkan juga. Ini untuk menguji seberapa ringan atau kecepatan loading web kalian. Nah, ini sudah ditambahkan ya. Nah, ini hanya untuk cek saja. Biasanya untuk cek itu bisa di Gmetric atau juga di Google ya. Google test speed ya. Inside. Sambil contoh ini ya. Biasanya ini untuk layanan Google-nya. Dari Google sendiri untuk cek berapa cepat loading web kalian. Ini yang versi desktop yang saya ambil. Ini hanya opsional ya. Untuk yang keterangan tadi. Sarat-saratnya sudah. Saya rasa sudah cukup jelas. Nah, di sini kecepatan sudah hijau ya. Artinya kalau sudah memasuki hijau itu berarti sudah bagus. Ini untuk yang versi seluler. Dan ini untuk yang versi desktop. Dan ini karena saya di kontennya. Saya buat AMP. Maka muncul versi AMP-nya ya. Nah, ini untuk versi AMP-nya sudah muncul. Ketika saya buka di sini. Maka di sini ada AMP validator-nya nanti akan muncul ya. Nanti saya reload dulu. Nah, di sini AMP validator-nya dia akan membaca. Di sini untuk konten saja yang saya buat versi AMP. Jadi tidak semua saya buat versi AMP ya. Untuk halaman home dan yang lain. Seperti disclaimer privasi ini saya tidak buat. Hanya khusus post, artikel, dan kategori saja yang saya buat ya. Di sini sudah muncul. Dan di sini bisa divalidasi ya nanti. Nah, pastikan di sini sudah hijau. Artinya ini sudah valid. Biasanya kalau ada error atau apa di sini ada angka merah ya. Ada berapa yang error. Nah, ini bisa di klik. Nanti muncul apa yang error itu. Penyebabnya apa kalian harus bedahi itu. Nah, salah satu keunggulan AMP ini selain loading-nya cepat. Juga untuk mendaftar di Google News itu cepat diterima ya. Karena render Google News itu menggunakan versi AMP. Jadi sangat cepat untuk update artikelnya. Nanti di Google News-nya juga sangat cepat. Ketika kita sudah update artikel, kurang lebih 2 atau 3 menit, ya paling lama 5 menit sudah terupdate juga di Google News. Jadi, salah satu kelebihan AMP yaitu selain kecepatan loading, daftar di Google News juga sangat cepat. Nah, apa keuntungannya di Google News yaitu kita bisa mendapatkan follower banyak di sana. Nah, jadi tentu untuk di jumlah pengunjung yang menghindari tidak valid itu sangat minim sekali ya. Karena pengunjung sudah jelas dari mana asalnya, rujukannya dari mana, organik atau direct seperti itu. Nah, kalau dari Google News tentu sudah itu organik ya nanti ya. Oke, selanjutnya untuk bagian Lighthouse ini yang tadi Speed Insight ini ya. Nah, ini dia menggunakan dasar-dasar dari Lighthouse sendiri ya dari Google ini. Nah, skor kecepatan ini dianalisa oleh Lighthouse ini ya. Kita bisa cek juga menggunakan ekstensi yang tadi saya pasang, Lighthouse ini ya. Nah, di sini bisa di klik generate report. Nah, dia akan membaca dulu seberapa kecepatan dan masalah apa saja yang ada di halaman itu nanti akan diunculkan di sini ya. Nah, saya ambil di contoh di sini untuk performa ini kecepatannya ini sangat bagus ya, sudah 100. Dan yang paling penting adalah best practice ini. Nah, jika break practice ini berwarna kuning atau jangan sampai warna merah ya. Kalau sudah hijau itu sudah bagus. Kita bisa klik di sini ya. Nah, untuk best practice ini biasanya jika ada masalah seperti javascript, itu biasanya ada yang seperti ini. Nah, ini yang ditampilkan ukurannya 162 x 212. Ukuran sebenarnya juga sama ya. Dan seharusnya adalah ini ukurannya ya. Nah, biasanya ada javascript yang berbahaya ya. Maksudnya berbahaya itu ada celah-celah keamanan yang harus diupdate. Misalkan di blog kalian menggunakan javascript atau jquery versi lama yang mungkin celah keamanannya sudah tidak bagus. Biasanya jquery yang terbaru itu sudah di patch jadi lebih aman. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan lain atau yang belum jelas, kalian bisa tanya di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan balas dan saya akan jelaskan. Jangan lupa like dan subscribe channel Simba Buyut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.